Di video kali ini kita akan bahas cara melepas cover spion Avanza memasang kamera di samping dan kembali memasangnya ini tinggal didorong dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys kita bisa menggunakan prying tools dari bahan plastik supaya tidak melukai cover spion dari plastik tinggal tempatkan di sini dan dorong ke depan sambil ditahan bisa menggunakan prying tools kedua supaya prying tools yang pertama bisa lebih dapat grip lagi biar tidak meleset tinggal didorong seperti itu sampai terlepas berikutnya di bagian yang dalam atau bagian kiri dari kamera ini itu masih ada tab pengunjian yang saya pegang ini ya oke kita posisikan lagi tinggal kita congkel saja supaya terlepas dari tabnya hati-hati jangan sampai jatuh supaya tidak lecet untuk catnya ini tab plastik untuk kuncian dari covernya jadi kalau sekedar melepas cover cuma gitu saja ya nah ini bagian dalamnya ada motorized untuk retractable nya kita coba tekuk dulu kita lepas dulu cover yang ini tinggal dorong ke bawah saja tujuannya untuk nanti jalur kabel kamera dari spion luar sampai masuk ke dalam ini kalau dilihat dari bawah ada lubang di tengah situ ya yang tembus ke atas untuk nanti jalur kabel ini ada skrup untuk melepas sin ya lampu sin yang ada di spion kita lepas menggunakan open plus berikutnya disini ada skrup lagi kita lepas menggunakan open plus nah ini skrupnya cukup panjang ya untuk yang bagian sini sebelum kita bisa melepas lampu sin kita lepas dulu cover hitam yang bagian bawah tadi skrupnya sudah dilepas selanjutnya kita dorong menggunakan pry bar plastik seperti ini untuk mengeluarkan cover bawah kita tekuk dulu spion ke dalam ya kita tekuk seperti itu baru pelan-pelan kita dorong ke bawah supaya bisa lolos dari space nya ya jadi ini sudah terlepas sebenarnya tapi masih kecantol jadi kita pelan-pelan saja jangan sampai patah jadi jangan dipaksa ternyata untuk lampu sin disini masih ada skrup satu lagi hingga kita buka lagi menggunakan open plus setelah itu untuk lampu sin di spion bisa kita lepas tapi jangan lupa masih ada kabel disini ya ada soketnya kita coba cari tabnya untuk melepas kita cari ternyata tabnya ada disini kita putar dulu supaya enak untuk mencet tabnya nah ini yang di jempol saya untuk tabnya tinggal kita tekan dan kita cabut maka lampu sin di spion sudah terlepas kita pasang kamera di cover bawah nah ini untuk cover spion yang sudah saya pasangi kamera dan sudah saya tempel nah ini untuk jalur kabelnya dimasukkan ke lubang sana dan nantinya kabelnya harus di belakang dari lampu sin nah cuma lampu sinnya tadi kelupaan belum dipasang soketnya jangan lupa dipasang soketnya dulu sampai klik seperti itu kemudian kita atur untuk jalur kabel kameranya ya tapi untuk jalur kabel sinnya sendiri disitu ada lubang kotak dimasukkan disana jangan sampai ketekuk apalagi sampai putus kemudian kita pas-paskan untuk dudukan dari spionnya nah setelah pas gini jangan lupa untuk kabelnya diselipkan ke dalam jangan sampai kecepit juga supaya lampu sinnya bisa kokoh ya tidak goyang karena pas didudukannya jadi pastikan dudukan yang disini kemudian dua lubang skrup juga sudah pas kita pasang dulu untuk skrup yang pertama di bagian atas ini kemudian kita lanjut dengan skrup yang kedua di bagian bawah sini setelah itu saya pastikan dengan menyalakan lampu hasad memastikan bahwa lampu sinnya bisa menyala berikutnya kita pasang untuk cover bawahnya dengan kondisi spion ditepuk ke dalam ya karena kita butuh memasukkan dari bawah ya ini pelan-pelan saja supaya cover spion bawahnya bisa naik ke atas jangan dipaksa supaya tidak ada plastik yang patah nah ini sudah masuk berikutnya tinggal kita dorong yang bagian belakangnya supaya ngunci ke dalam sambil dilihat kalau memang kabel dari kameranya ini ternyata mengganjal kita coba atur dulu intinya sih santai saja jangan terlalu dipaksa karena kita menambahkan kabel tambahan disini berikutnya di lubang ini itu kita pasang skrup kembali sudah selesai tinggal kita pasang cover spionnya ini kunciannya ya satu ini kuncian ini kuncian ini kuncian disini ada tab tinggal didorong saja ya sudah selesai sip seperti itu demikian terima kasih tinggalkan komen like share dan subscribe dan sampai jumpa